Pemerintah Kabupaten Serang, Banten menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, rakor tersebut digelar di Aula TB Samun Setda Kabupaten Serang. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Entus Mahmud, yang dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan OPD di lingkungan Pemkap Serang. Dalam rakor tersebut dibahas terkait inflasi yang terjadi, dan kenaikan harga sejumlah barang pasca idul adha termasuk kenaikan harga daging ayam dan telur yang dinilai penyumbang inflasi. Kenaikan bahan pangan diantaranya daging ayam dan telur sumbang inflasi, namun demikian inflasi di wilayah Serang masih di bawah nasional. Entus mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya guna menekan inflasi, diantaranya melalui tim monitoring pengendalian inflasi daerah, pihaknya akan lebih intensif untuk melakukan koordinasi guna mengantisipasi kenaikan barang penyumbang inflasi, diantaranya daging ayam dan telur. Namun demikian, kita tetap harus berupaya supaya ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Serang ini stabil dan tidak mengalami inflasi. Kemarin menjelang idul adha cukup tinggi, terus ayam 40 ribu, telur 30 ribu, tapi sekarang sudah ada penurunan. Sementara itu, Kepala Tim Fungsi Perumusan Bank Indonesia Perwakilan Banten, Lukman Hakim menyampaikan, ada beberapa penyumbang inflasi diantaranya daging ayam, telur, kopi bubuk, sewa rumah sekitar 0,14 persen. Untuk kenaikan harga daging ayam dan telur diduga akibat harga pakan naik, sehingga harga daging ayam dan telur alami kenaikan juga. Pihaknya pun bersama pemerintah akan terus berupaya untuk menekan inflasi, sehingga target di akhir tahun inflasi bisa turun. Rio Anggara, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.